Nah tentunya kalian yang klik video ini bertanya-tanya ya Apa yang terjadi kalau kartu kredit kalian tidak diaktifkan setelah approve diterima CC kalian ya Nah, di video kali ini aku bakal sharing pengalaman aku terkait ini guys Nah jadi udah lama banget, aku udah di-approve CC-nya, salah satunya Bang Mega Dan apa yang terjadi? Aku tidak mengaktifkannya sama sekali dan tidak menggunakan Nah pasti bertanya-tanya, kok nggak dipakai ya? Kenapa nggak dipakai? Padahal kan udah di-approve tuh Salah satu pertimbangan aku, aku tidak mau terlalu banyak CC Nah kenapa masih mau? Ya mungkin pada waktu itu ada sales-nya yang menawarin untuk buatkan kartu kredit Mereka minta bantuan, yaudah aku coba bantu aja Dan juga dari imin-imin mereka, kalau tidak diaktifkan itu nggak apa-apa Dan tidak ada apa-apa, itu nggak ada tanggihan, nggak ada apa-apa Dan ternyata pengalaman aku, walaupun itu tidak diaktifkan guys Itu kita bakal tetap kena tagihan Tapi tagihan ini bukan tagihan pemakaian, melainkan adalah tagihan tahunan guys Nah jadi mohon diperhatikan banget buat kalian yang case-nya sama seperti aku Punya CC, nggak diaktifin, dan nggak dipakai Besok, kalau ada penawaran ini, nggak usah mau untuk dibuka CC baru ya guys ya Nah jadi, apa yang terjadi sekarang, walaupun kita nggak aktifkan ini Itu bakal kena tagihan tahunan Mungkin kebanyakan CC yang sudah beredar saat ini itu gratis annual fee Ataupun iuran tahunan pada tahun pertama Nah namun, apa yang terjadi kalau kalian lupa guys Seterusnya di tahun kedua, tahun ketiga itu bakal kena charge sekaliannya Nah jadi, untuk yang udah kejadian kayak aku nih guys Mohon cepat-cepat hubungin pihak bank CC masing-masing Kalau aku di Bamega, tentunya telpon CS Bamega Untuk dilakukan penutupan Agar tidak kena annual fee Nanti di tahun berikutnya guys Nah jadi buat kalian, sudah bisa menutup terus akunnya Syaratnya gampang kok untuk tutupnya Cuma telpon aja, konfirmasi data diri dan lain sebagainya seperti itu Nah itu dia pengalaman aku Boleh banget yang udah memiliki pengalaman lebih dari aku Boleh banget sharing di bawah guys Karena ini salah satu informasi penting yang sering kita lewati guys Semoga video ini bermanfaat Kalau ada yang bingung, boleh bangun komen di bawah Jangan lupa like video ini Dan jangan lupa subscribe channel ini guys Alright guys, see you Terima kasih